Itu kan keluarga dari tadi nak nengoknya dari malam tadi tadi kasih tau kami dia ninggal Keluarga histeris, polisi ungkap kronologi tewasnya Egi DPO perampokan di Musirawas sempat baku tembak dengan petugas Egi warga desa Pasenen kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musirawas Mura Sunsel tewas dengan luka tembak saat penggerebekan yang dilakukan polisi Selasa tanggal 16 April tahun 2024 sekira pukul 23.30 WIB Egi diketahui merupakan terduga pelaku kejahatan kasus pencurian dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO kepolisian Beredar video yang memperlihatkan kagetnya pihak keluarga mendapati Egi sudah di kamar jenazah Sontak, sebagian keluarga pun langsung menangis histeris Dсолi terima buah Nengapak tak boleh? Itu kan keluarga dari tadi nak nengoknya dari malam tadi, dikasih tau kami dia ninggal Nengapak pagi ini barunya guys tau Nenggal kalian tebuah pasang balik Kalian ninggal mana pasang balik Dalam rekaman tersebut, pihak keluarga yang berusaha melihat kondisi jenazah Egi Namun dihalang-halangi oleh petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu kamar jenazah Sementara itu, Polres Musirawas Murapolda Sumsel Akhirnya angkat bicara soal kawasnya Egi yang ditembak oleh anggota Satreskrim Polres Musirawas Waka Polres Musirawas, Kompol Harsono didampingi Kabak Ops, Kasatreskrim AKP Herman Junaidi dan Kasih Humas, Rabu 17 April 2024 siang melakukan press release Terkait tawasnya seorang DPO di Musirawas Pada saat penggeledahan selasa 16 April 2024 pelaku tidak berada di kontrakannya Hanya ada istri dan anak Namun, tak lama kemudian pelaku pulang ke rumahnya Saat tiba di rumah, pelaku melihat banyak anggota kepolisian dari Satreskrim Yang melakukan penggeledahan Kemudian pelaku langsung melarikan diri ke arah lorong yang tidak jauh dari rumahnya Anggota yang melihat pun, langsung mengejar pelaku Namun pelaku melakukan perlawanan terhadap anggota dengan cara menembak ke arah anggota opsnal Dan mengenai rompi anti peluru yang dipakai oleh anggota Mendapat perlawanan dari pelaku, anggota pun langsung melakukan tindakan tegas dan terukur Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan Satu unit handphone merek OPPO Kemudian satu unit senjata api rakitan tadi, rewoper Dan dua amunisi, satu lagi sudah ditembakkan Jadi tiga amunisi Dua, dua amunisi yang ditembakkan Satu yang sudah ditembakkan Satu belum ditembakkan Selanjutnya pelaku dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis oleh pihak dokter Namun, naas sekira 20 menit kemudian, nyawa pelaku tidak tertolong lagi Dari hasil pemeriksaan tim medis di rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau Diketahui tersangka mengalami luka 4 tembakan Dijelaskan Wakap Polres, kasus perampokan EGI tersebut dilakukan tersangka pada selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Di Jalan Poros Desa Pasenen Kecamatan STL Ulu Terawas, Musirawas Tersangka mengungkap kasus pada hari selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Bersama saksi melakukan penagihan uang operasi pinjam di desa pesenan Pada saat di perjalanan, pulang menuju ke mesaksi Di tengah perjalanan, pelapor bersama saksi diadang oleh para pelaku Yaitu saudara Nengki, saudara Egi Dan dua pelaku lainnya dengan menggunakan kayu besar Yang dilintangkan di tengah jalan, saudara Nengki yang menggunakan pisau Dan saudara Egi menggunakan parang langsung menghampir seksi bersama pelapor Di sini kerugian dari korban Berupa satu uang kulit motor Honda BID Kemudian uang tunai sebesar Rp14.240.000 Yang ditotal seluruhnya adalah Rp39.240.000 Ya